Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nama biduan cantik Ayu Ting Ting memang selalu sukses mencuri perhatian. Kehidupan pribadinya maupun kisah asmaranya selalu menjadi topik menarik untuk dikulik. Sukses dalam karirnya membuat Ayu Ting Ting semakin dikenal oleh masyarakat, apalagi dirinya sempat dijuluki Crazy Depok oleh warga di sana. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting kedapatan tawaran menjadi walkot Depok. Tak hanya sekali dua kali, Ayu Ting Ting kerap mendapat tawaran itu, namun Ayu Ting Ting rupanya tak tertarik dengan tawaran tersebut. Popularitas selebriti dan politik kerap saling terhubung. Terbukti, banyak dari selebriti yang kemudian menerima pinangan menjadi politisi. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Ayu Ting Ting. Nama besarnya sebagai pedanggut dan pembawa acara, sekarang komedian, dengan 54 juta pengikut di media sosial, tidak membuatnya bergeming. Nggak deh jadi politisi, kerjaan saya aja udah pusing. Alhamdulillah gini aja udah cukup, katanya saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023. Tawaran tentu saja datang. Sebagai warga asli Depok, Jawa Barat, tawaran yang datang kepadanya tidak main-main, menjadi orang nomor satu di Depok, wali kota. Ada sih yang nawarin, tapi enggak lah. Saya mah nggak ngerti, udah deh jangan, bikin repot hidup saya. Saya lebih tenang begini, ujarnya. Kalau saya mau mah ada aja kali, cuma kan udahlah, makasih banyak. Nggak cocok sama saya. Kerjaan udah banyak, nyanyi, ngelawak, sambungnya sambil tersenyum. Lebaran tahun ini, meski khawatir karena ayah dan anaknya sempat sakit, ayu lega karena semuanya kembali membaik. Melaksanakan ibadah salatid dengan lengkap, dan merayakan hari kemenangan bersama-sama. Doa saya agar sekeluarga sehat, panjang umur, berkah, banyak rezeki, sukses karirnya, dapat jodoh yang baik. Saya ucapkan juga selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau ada salah disengaja maupun nggak disengaja. Selamat lebaran, tutup ayu. Itulah tadi berita yang pertama, Yusimat berita yang kedua. Nama presenter Boy William sering dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan pedangdut ayu ting-ting. Nyatanya, keduanya telah dekat sejak sama-sama merintis karir di dunia hiburan. Boy dan ayu pernah bernaung dalam satu manajemen yang sama. Kami kan teman lama sejak dulu. Terus ada kejadian di antara kami, terus kami nggak berkomunikasi selama 4 tahun. Kata Boy dikutip dari kanal Youtube Mary Riana, Jumat, tanggal 21 April tahun 2023. Jadi disitu ada artis senior dan kita suka curhat, kapan ia punya pekerjaan seperti mereka. Dari situ kami jadi teman dekat. Dan tiba-tiba terkenal, terus kita melejit bersama, ucap Boy William.